Hai Foodzlovers Mau tau update terbaru tentang reset makanan? Jangan lupa ya subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Hai guys di video kali ini aku bakalan bikin sambal yang jarang orang tau loh Pertama disini aku bakalan potong-potong kecil-kecil satu papan tempe Nah untuk potongan disini boleh bebas sesuai selera aja Karena kalau udah dipotong gini kita bakalan tumbuk sampai agak kasar kayak gini loh Nah kalau udah ditumbuk gini tinggal kita sisihkan terlebih dahulu ya guys Kemudian aku bakalan haluskan bawang putih, bawang merah, cabai merah, keripik Dan satu ruas kencur, setelah itu kita haluskan Disini aku haluskannya menggunakan ulekan kayak gini biar rasanya lebih madep guys Nah kalau bumbunya udah halus, sekarang kita bakalan tumis Kita tuang aja bumbunya ke dalam wajan, setelah itu kita aduk-aduk sampai harum Oke kalau bumbunya udah harum, jangan lupa tambahkan secukupnya garam dan juga penyedam rasa ya guys Kalau udah, jangan lupa kita aduk-aduk kembali sampai bumbunya tercampur merata Langkah berikutnya, sekarang kita tuang tempe yang sudah dihancurkan Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai bumbunya tercampur merata dengan tempenya Setelah itu aku bakal tambahkan kecap secukupnya aja ya guys, sambil diaduk-aduk kembali Biar lebih enak, disini aku tambahkan daun kemangi, kemudian kita bakalan aduk-aduk sampai daun kemanginya layu seperti ini ya guys Nah kalau dirasa udah mateng, ini tinggal kita angkat aja deh Siapa nih guys yang udah pernah cobain bikin sambal tempe kayak gini? Seriusan guys, ini enak banget loh Cus, kita lanjut lagi guys untuk olahan sambal berikutnya Sekarang aku potong-potong kacang panjang Setelah itu kita haluskan bawang merah, cabai merah keriting, dan juga satu ruas kencur Kemudian kita haluskan sampai teksturnya seperti ini ya guys Kalau udah halus, sekarang aku bakal tambahkan sedikit asam jawa Tambahkan juga setengah potong terasi yang sudah dibakar dan juga gula merah ya guys Kemudian kita ulek kembali sampai semuanya tercampur merata Oh iya, jangan lupa tambahkan sedikit garam dan juga penyedap rasa Kemudian kita ulek-ulek kembali sampai bumbunya tercampur Lalu masukkan kacang panjang yang sudah dicuci bersih sambil kita ulek-ulek kembali Sambil diaduk sampai bumbunya tercampur merata kayak gini ya guys Puniknya dari sambal yang satu ini tuh gak perlu dimasak dulu guys Tinggal dituang ke piring, dicampurin sama nasi anget kayak gini udah paling nikmat banget guys Kalau di daerahku ini namanya sambal pencok kacang panjang guys Oh iya tuh kita lanjut lagi untuk sambal berikutnya Sekarang aku bakalan potong kecil-kecil satu papan oncom merah Kalau udah dipotong-potong sekarang kita bejek-bejek sampai oncomnya hancur kayak gini ya guys Kemudian sekarang kita haluskan bumbu, ada bawang putih, bawang merah, cabai-cabean, dan juga satu ruas kencur Kita haluskan aja semua bumbunya sampai teksturnya seperti ini ya guys Oke kalau bumbunya udah halus kayak gini sekarang kita bakalan tumis Kita tuang aja ke dalam wajah Jangan lupa sambil diaduk-aduk sampai bumbunya harum Kalau udah tambahkan sedikit garam dan juga secukupnya penyedap rasa Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai bumbunya tercampur Setelah itu masukkan lencah Kita aduk-aduk sampai lencahnya setengah matang Kemudian kita masukkan oncom yang sudah dibejek-bejek Jangan lupa kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata dan matang ya guys Nah kalau dirasa udah matang ini tinggal kita angkat aja Terus siap bisa jikan Yuhuu ini dia sambil oncom merahnya udah jadi guys Tinggal dicampur sama nasi anget ini super duper enak banget guys Selamat mencoba ya guys semoga resepnya bermanfaat Thanks ya guys udah nonton video kali ini Dan tunggu video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax